Malaysia bilang masih budak-budak gitu ya kalau Indonesia bilang Sahlan masih kanak-kanak gitu ya itu orang tua Sahlan ibu Sahlan itu pernah berangkat ke negara Malaysia ya itu dulu dia bilang ibu aku bilang dia itu pekerja apa namanya pekerja pabrik gitu di negara Malaysia gitu sekitar 4-3 tahunan lah gitu ya Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama aku disini Sahlan segala teman-teman aku semuanya Indonesia Malaysia dari Saban sampai Merauke dan buat sederhana serumpun aku dimana-manapun keberadaan semoga selalu akan sehat dan selalu dalam lindungan Allah s.w.t dan semoga semuanya kita dalam keseharian kita selalu dalam hal kadambar kecukupan gitu ya oke guys nah jadi di video kali ini aku mau buat videonya agak sedikit kencang gitu ya karena banyak sekali yang DM aku Instagram dan banyak sekali request dari kalian untuk kita react video dan untuk kita bahas gitu ya nah jadi di video kali ini adalah kiriman dari salah satu follow Instagram aku nah begini TKW kerja bangunan TKI di Malaysia oke nah jadi aku mau sinta sedikit nah jadi ini ya aku dulu waktu masa kecil masa kanak-kanak lah gitu ya kalau Malaysia bilang masa budak-budak gitu nah masa budak-budak masih kecil akunya gitu ya itu ibu aku juga pernah melancong ke negara Malaysia ya bekerja ke negara Malaysia kurang lebih itu sekitar tiga atau hampir mencapai empat tahun untuk bekerja di negara Malaysia gitu dan Alhamdulillah ya ada sedikit rezekilah ya dibawa oleh orang tua aku dari negara Malaysia nah jadi disini kita akan coba react dari salah satu permintaan subscriber channel ini jom langsung aja kita tonton video ini jadi aku juga merasa penasaran seperti apa videonya gitu ya dan bagi kalian yang baru singkat channel ini jangan lupa klik tombol subscribe di bawah untuk membangun channel ini dan membuat salam lebih bersemangat lagi oke jom langsung aja kita tonton video 321 and let's go boom oh ini cewek yang kerja bangunan Masya Allah jarang loh ya jarang kalau ngelihat pekerja bangunan itu jarang kalau aku ngelihat pekerjanya adalah seorang wanita gitu tapi iya juga sih kalau kerja bangunan di negara Malaysia itu kabar-kabarnya gimana ya gajinya agak sedikit besar sih gitu kalau di negara Malaysia itu salah denger-denger ya dari kawan ke kawan gitu belum lagi makanan ini cewek ini cewek semua ya pekerjanya Masya Allah ada ayam ada ayam ada daging ada ikan waduh nah ini Malaysia bukan Indonesia waw ini kok pasir mencet cewek kakak ini ya Allah demi keluarga gitu ya oke waduh ngangkat semen juga kuat bener sih kakak ini jarang sih aku ngelihat pekerja itu seorang wanita kalau di pekerja bangunan gitu ini luar biasa banget sih oke kuat bener demi keluarga ya tentunya gitu oke udah pake alat semua ya cara pengadukan semennya gitu oke di sekop lagi Masya Allah pekerja keras banget sih kakak ini ya ini TKI loh tenaga kerja Indonesia loh yang bekerja di negara Malaysia pekerja bangunan nah ini cewek lagi kebanyakan cewek ini pekerja ini ini perkumpulan pekerja bangunan cewek atau gimana ya karena banyak sih yang kita ketahui ya kita gak gak ini ya banyak sih dimana-mana negara itu kalau sudah cewek merantau ke tempat jauh gitu ya baik di negara manapun ya biar dia orang manapun kalau udah merantau keluar itu paling pekerjaannya ya gimana sih ya bisa bisa kita mengerti lah gitu ya kalau sudah jauh dari keluarga gitu kebanyakan sih ya melak gimana ya jauh dari pekerjaan halal gitu maksudnya ini bangun ruko ya kalau gak salah ya itu kebanyakan apa ya banyak titik-titik sisi-sisi rumahnya gitu oh ada laki-laki juga oh iya tapi ini yang bekerja kelihatannya yang aktif bagian cewek nih bagian kakak-kakaknya oke luar biasa banget semangat banget gitu ya macam bikin kue hehehe iya 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 hai 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 apa si rumah setengah bayar orang lainnya Hai katanya jadi siap bumbu tiga rumah iklim semasuk Hai siap omong-omong jajinya susah memang sepatutnya klimpat rumah lah sepatutnya klimpat rumah tiga tiga ya perjanjian toke mau klimp tiga pro siap bumbu siap hari itu tahu kasih satu setengah sampai dua rumah enggak cukup bayar orang lah ini macam habis kira-kira bagian pemborong sih kalau enggak salah ya saya dapatnya sudah tiga rumah cuma bumbu belum tapi macam ini yang sudah siap tak boleh klimp Hai tempat itu ini siap nah jadi bagi kalian menonton video hasilnya aku sudah mpelinga di nama kesempatan aku nah jadi video juga sudah selesai nah ya ini sangat amat salut banget ya itu pekerja bangunannya cewek semua sih hampir rata-rata ya dan yang aktif bekerja itu cewek gitu yang aktif bekerja itu cewek gitu dan kakak itu bener-bener enjoy banget gitu ya tenaganya kuat banget gitu ya bisa dikatakan pekerja keras juga sih ya gitu ya namanya juga merantau gitu nah jadi aku ingatin lagi bagi teman-teman semuanya nah jadi kemarin aku nggak sengaja tuh ngelihat di Facebook dan ada ya ada ya warga Indonesia ya warga Indonesia warga saya pribadi Indonesia gitu ya yang ingin bekerja berangkat ke negara Malaysia nah dan mereka itu melewati jalan tikus katanya gitu jalan tikus gimana ya kalau kita bisa bilang itu ingin memasuki negara orang secara haram gitu jadi secara diam-diam untuk memasuki ke Malaysia gitu jadi ceritanya itu mereka itu tertangkap ya ditangkap di pelabuhan perairan gitu ya ditangkap dan dibawa diamankan gitu ya dan nggak tahu selanjutnya seperti apa ya saya rasa sih dipulangkan ke Indonesia lagi gitu ya karena tidak sesuai dengan prosedur dan juga ya cara untuk memasuki dalam ke sebuah negara orang gitu nah jadi konsekuensinya menurut sahalan itu adalah gimana ya kalau kita memasuki ke negara orang gitu ya tanpa mempunyai konsekuensi atau tanpa mempunyai surat prosedur yang sah gitu ya itu sangat fatal menurut sahalan ya bisa-bisa ya ini penilaian sahalan pribadi kalau kita memasuki ke negara orang gitu untuk bekerja ke negara orang atau masuk secara haram atau mencari jalan tikus untuk masuk ke negara orang untuk mencari kerja gitu itu konsekuensinya menurut sahalan sangat fatal banget karena satu keselamatan kita ya bisa jadi ambur adult dan tidak bisa ya kita bayangin gitu ya bagaimana keselamatan kita kalau kita bisa mengikuti jalur tikus gitu dan jikalau kita sampai ataupun jikalau kita lolos ke negara orang ya dengan memakai jalan yang haram atau memakai jalan tikus ya bisa tembus umpamanya dari Indonesia ke negara Malaysia ya tanpa prosedur gitu ya tanpa prosedur yang sah gitu bisa-bisa menjadi patal gitu karena ya mungkin kebukinan besarnya adalah salah satunya yang seharusnya kita bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan pekerjaan yang lebih bagus lagi gitu ya bisa-bisa kita menjadi sulit untuk mencari pekerjaan gitu karena di setiap negara itu pasti ya jikalau kita mau mencari pekerjaan itu tentunya akan ditanya gitu ya prosedur-prosedur data-data diri kita gitu ya apakah kita dengan sah masuknya gitu apakah kita dengan secara halal untuk masuk ke negara orang lain gitu ini konsekuensi itu sangat berbahaya kalau kita tidak menggunakan sebuah data-data yang sah untuk masuk ke negara orang gitu ya juga sulit untuk menjadi kerja tentunya gitu dan jumpa dengan petinggi-petinggi negara-negara orang di sana juga itu sangat berbahaya karena bakalan ada nanti ya bisa dikatakan rajia gitu ditanya sebuah dokumen-dokumen apakah kita keberangkatan kita dari sini ke dan ke negara orang itu apakah sah atau secara haram gitu itu sangat berbahaya banget gitu ya Oke nah jadi saya salah arga di sini untuk mengundukkan diri dan kurang salam temap jadi jika ada perkataan salah-salah silahkan luruskan di dalam komentar Oke jadi saya salah mau cerita sedikit nih Nah jadi sahalan waktu masih kalau Malaysia bilang masih budak-budak gitu ya kalau Indonesia bilang sahal masih kanak-kanak gitu ya itu orang tua sahalan ibu sahalan itu ya pernah berangkat ke negara Malaysia ya itu dulu dia bilang ibu aku bilang dia itu pekerja apa namanya bekerja pabrik gitu di negara Malaysia gitu sekitar 4-3 tahunan lah gitu ya Insya Allah nanti ini kalau saluran pulang kampung nanti saluran akan review ibu ya review mama ya tanya-tanya bagaimana pengalaman beliau waktu pas di negara Malaysia jika kalian setuju silahkan komentar di bawah gitu ya Oke jadi saya salah arga di sini untuk mengundukkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see the next video bye-bye selamat menikmati